Dina Sosial Kabupaten Tasikmalaya bersama Batalion D Peloporsat Brimak Polda Jawa Barat mulai bergerak membantu menanggulangi bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya di Kampung Nagrek, Desa Sidang Raja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya yang beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis air bersih. Demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, warga rela antri dengan membawa ember, jerrygen, serta alat yang sekiranya bisa dijadikan wadah penampungan air. Sudah lebih dari satu bulan, sumur dan sumber mata air di desa mereka mengalami kekeringan. Mereka juga nampak begitu senang dan bersyukur dengan adanya pendistribusian air bersih dari pemerintah bersama Polri dari Satbrimak Polda Jabar. Dalam rangka mengantisipasi kekeringan di musim kemarau, Batelion Deplopor Satbrimak Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan distribusi air bersih kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Priangan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik yang telah mengalami krisis air bersih. Semoga dengan kegiatan distribusi air bersih ini dapat meringankan masyarakat yang betul-betul terkendala dalam hal kebutuhan air bersih. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama pemerintah karena banyaknya permintaan warga yang disampaikan melalui pemerintah desa dan kecamatan. Distribusi air bersih ini akan terus dilakukan oleh Satbrimak Polda Jabar bersama pemerintah daerah, kedesa, dan kecamatan lain di Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami krisis air bersih. Dari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan.